Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Pelaku pembunuhan Subang tidak bisa berkelit, polisi lakukan ini terkait keterangan saksi berubah-ubah. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terus didalami polisi, terutama adanya keterangan saksi yang berubah-ubah. Polisi bakal melakukan pendalaman sehingga pelaku pembunuhan Subang yang sesungguhnya tidak akan bisa berkelit. Kabit Humas Polda Jabar Kompes R.D. Caniago mengatakan, pihaknya kembali melalukan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Subang. Masih tetap dilanjutkan, karena ada beberapa informasi yang berubah-ubah dari keterangan-keterangan saksi, kata R.D. kepada wartawan, selasa tanggal 2 Oktober tahun 2021. Menurut dia, mengenai keterangan yang berubah-ubah, ada kalanya seseorang tidak fokus ketika melihat sesuatu. Oleh karena itu, penyidik tidak akan gegabuh sekalipun seorang saksi memberikan keterangan yang berubah. Perubahan, keterangan saksi, ini bukan berarti seseorang itu berubah, pujar R.D. Menurut dia, saksi memberikan keterangan berubah, tetapi ada kalanya karena saksi melihat sesuatu yang ternyata tidak fokus. Misalnya dia melihat ada helm, helm ini dikatakan warna apa dan sebagainya, kata dia. Dari keterangan saksi ini pihaknya kembali menanyakan kesesuaiannya, sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan. Nah ini masih ditanyakan, ini salah satu contoh saja, lanjut R.D. Dia menegaskan, polisi saat ini masih mengupayakan untuk mencari kesesuaian terhadap informasi-informasi. Polisi menyesuaikan antara keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Jadi mohon bersabar bahwa Polres Subang masih bekerja untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada pelaku nanti yang jadi tujuan akhir dari rangkaian penyidikan ini, harapnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.